Konon menurut cerita ataupun juga mitos dari tuah burung perkutut Wisnu Murti ini yang pernah saya dengar Burung perkutut Wisnu Murti ini bisa dijadikan sebagai tumbal Dalam hal ini bukan tumbal pesugian melainkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel perkutut Majapahit Semoga para pemirsa dan para penghobi burung perkutut selalu diberi kemudahan dalam segala Urusan dan dalam keadaan sehat walafiat Kali ini saya akan membahas burung perkutut yang banyak diburu para kolektor untuk tahun-tahun ini Salah satu jenis burung perkutut yang paling banyak dicari Sekarang ini adalah jenis burung perkutut lokal Katurangan Yang memiliki mata berwarna hitam pekat Atau perkutut Katurangan Wisnu Murti Konon menurut cerita ataupun juga mitos dari tuah burung perkutut Wisnu Murti ini Yang pernah saya dengar burung perkutut Wisnu Murti ini bisa dijadikan sebagai tumbal Dalam hal ini bukan tumbal pesugian Melainkan sebagai tumbal untuk penjagaan Perkutut Wisnu Murti sendiri merupakan sebuah simbol Keseimbangan alam atau kelestarian alam Karena perkutut mata hitam atau perkutut Wisnu Murti ini Dianggap oleh sebagian orang memiliki energi yang mampu menetralisir hal-hal negatif Mungkin dari hal ini yang menjadikan perkutut Wisnu Murti Menurut mitos ataupun tuahnya Dianggap bisa dijadikan sebagai tumbal Yaitu untuk tumbal penjagaan Terlepas dari cerita mitos yang pernah saya dengar ini Perkutut Wisnu Murti ini memang memiliki harga yang mahal Dan bisa mencapai angka jutaan Karena jenis burung perkutut ini terbilang sangat langka Berkutut Wisnu Murti yang tembus Bukan hanya terdapat pada ciri mati kedua Matanya yang berwarna hitam Melainkan juga pada ules bulu atau warna bulu yang hitam mengkilap Dan juga kuku, sisik kaki maupun paruh Yang berwarna hitam Konon burung perkutut Wisnu Murti ini Merupakan peliharaan ratu atau raja pada zaman dahulu Konon burung perkutut Wisnu Murti ini Merupakan burung yang pemilih Karena memiliki wibawa yang sangat besar Dan tidak semua orang mampu memiliki burung perkutut Jenis katurangan Wisnu Murti ini Jika tidak memiliki keselarasan energi Meskipun demikian banyak para kolektor yang mencari burung perkutut jenis katurangan Wisnu Murti ini Karena memiliki keunikan yang sangat langka dan jarang dimiliki oleh jenis perkutut lokal yang lainnya Itulah tadi beberapa hal mengenai perkutut katurangan Wisnu Murti Yang banyak dicari di tahun ini Karena memiliki harga yang mahal Dan memiliki keunikan yang sangat langka Namun perlu saya ingatkan kembali Bawasannya segala bentuk hal Mengenai mitos yang menyertai perkutut Katurangan Wisnu Murti ini Yang dikatakan Bisa dijadikan tumbal untuk penjagaan Perlu dikarisbawahi Bawasannya Kita hanya boleh menggantungkan segala sesuatu Kepada Allah SWT Yang memberikan keselamatan Kepada kita semua Dan perkutut katurangan Sebenarnya hanyalah merupakan sebuah simbol Dan istilah-istilah katurangan sendiri Merupakan warisan dari para orang tua Di zaman dahulu Untuk mengajarkan generasi-generasi selanjutnya Agar selalu mengingat dan mengerti Pentingnya menjaga sebuah kelestarian alam Mungkin kurang lebihnya demikian Pesan-pesan atau petuah yang tersirat Dari perkutut katurangan Wisnu Murti ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Dan jangan lupa Bagi para pemirsa yang baru menemukan channel ini Silahkan subscribe agar channel ini lebih berkembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton